Halo semuanya kembali lagi di channel Jukuk Tech di video kali ini aku akan unboxing Smartband dari Huawei yang terbaru yaitu Huawei Band 8 ya ini Smartband cukup recommended ya banyak banget yang ngebahas Smartband ini jadi aku beli dan ini tuh harganya cuma 500 ribuan aja jadi murah banget lah buat sekelas Smartband nya Huawei ya guys ya Oke di belakang di sini ada poin sellingnya ya di sini ada ultratin desain jadi desainnya itu lebih tipis ya daripada yang sebelumnya kemudian untuk layarnya ini 1,47 inci amoled fullview display mantap banget harga segini udah dapat layar amoled di Smartband ya kemudian long battery life jadi baterainya itu awet fast charging juga terus ada headlight monitoring sleep tracker SPO2 kemudian 100 workout mode kemudian 10.000 watch fast jadi ini watch fastnya banyak banget ya ini banyak banget kemudian ada 5 ATM water resistant jadi ini buat basah-basahan masih aman ya masih aman bisa buat hujan-hujanan aman banget ini Oke langsung aja kita coba unboxing ini tinggal di kretek aja ya Oke langsung kebuka cuy disini langsung kita ambil ya Oke Oke ini dia smartwatch nya i bukan smartwatch tapi Smartband ya Nah kita ke pinggirin dulu guys ini langsung aja kita buka ya sini ada apa aja nih Nah di sini kita dapetin kabel casannya ya ini buat ngecas kabel casan kemudian di sini ada surat-suratnya surat-surat dokumen-dokumen buat petunjuk penggunaan petunjuk penggunaan ya dan juga waranti card udah itu aja sih untuk paket di dalamnya Hai Oke langsung aja kita ke Smartband nya ya ini dia Smartband Huawei band 8 kita cobain kretek ya Hai Oke mantap banget cuy Nah jadi ini dia untuk apa namanya desainnya kita coba buka dulu ya Hai dan ini untuk stepnya ini pakai ini apa namanya karet ya Hai ini sih enteng banget sih enteng ya jadi kalau buat dipakai nih harusnya udah nyaman banget ya nggak kerasa nggak kerasa pakai jam gitu ya ini untuk desainnya ya kalian bisa lihat nih ini bagus banget sih untuk desainnya ya ini bagian belakangnya seperti ini ada sensor sensornya nah untuk ukurannya ya kalau dibandingkan sama smartwatch nah ini aku punya smartwatch dari auki auki ls02 ya jadi seperti ini perbandingan sama smartwatch ini smartwatch harga 200 seribuan lebih ya seperti ini ya jadi ini bentuknya Smartband tapi lebih besar Oke langsung aja kita hidupin ya Hai ini hidupin gimana Oh udah hidup ya Hai Harmony OS Oke ini dia udah masuk ya di sini ada bahasa Indonesia kita pilih bahasa Indonesia nah ini ada tulisan pindahi kode QR untuk menggunakan aplikasi Oke kita kita langsung aja ya download tadi aku udah nge-scan kode QR nya dan suruh download si Huawei kesehatan jadi intinya ini download dulu si Huawei kesehatannya ini aplikasinya Nah jadi ini udah ke dalam aplikasinya kalau mau nyambungin ke smartwatchnya kita tinggal ke perangkat lalu tambah ya Nah ini harus ngidupin Bluetooth dulu Bluetooth sama lokasi harus aktif ya Nah di sini ada kedetek Huawei band 8 langsung aja kita tautkan coy Hai nah ini harus masuk ke ID Huawei kalau nggak punya daftar aja ya daftar aja kalau nggak punya Hai Nah nanti kalau udah kesambung gini ada konfirmasinya kita langsung aja checklist Oke konfirmasi sandingkan ya kita tinggal nunggu aja Nah udah kesanding coy Oke lanjut Hai Oke jadi ini udah kesambung ya ke HP ya jadi udah bagus ini jadi cuma itu aja sih untuk cara-cara login ke HPnya cara konekin ke HPnya Oke kita bahas dulu untuk dari segi desainnya dulu ya ini untuk desainnya menurut aku sih bagus-bagus aja ya ini kelihatan lebih modern lebih fresh daripada pendahulunya ya untuk frame samping-sampingnya ini udah mengotak ya jadi nggak ngerounded kayak pendahulunya si Huawei band 7 ini lebih mengotak ya dan untuk ketebalannya ini cuma 8,99 mm jadi udah tipis banget tipis-tipis banget ya segini mah tipis kemudian beratnya juga enteng cuma 14 gram jadi udah enteng banget ini enteng banget ya di harusnya nyaman buat dipakai kemudian untuk stripnya nah stripnya ini juga lembut ya pakai apa nyamanya silikon karet gitu lembut dan ini stripnya BTW untuk apa namanya untuk ngelepasnya cuma ditekan tombol ini aja ya satu tekan tombol langsung lepas jadi lebih mudah nih tinggal tekan lepas jadi lebih mudah ya buat buat ngebuka buat ngeganti stripnya lebih enak kalau mau pasang tinggal cipetin aja nah ini ente ini jadi gampang banget ya kalau mau gunta ganti strip enak banget cuy ini sih bagus sih langkah yang bagus buat mekanisme stripnya ini nah kemudian aku mau cobain pakai dulu ya di tangan aku bentar guys Hai nah ini udah aku pakein di tangan ya dan ini by the way ini tangan aku lumayan kecil ya jadi ini cocok lah buat aku cocok banget ya dan ini kerasa enteng banget kayak enggak enggak pakai jam gitu kayak pakai apa namanya kayak pakai gelang aja sih ini kayak pakai gelang enggak enggak berat dan enteng banget ini enggak kerasa seperti pakai jam tangan gitu ya namanya juga Smartband jam pintar apa namanya gelang pintar ya Oke kemudian kita akan ngebahas dari segi fitur-fitur yang ada di dalam Huawei band 8 ini Nah untuk tampilan pertama ini seperti ini ya untuk tampilan pertamanya untuk tampilan was face bawaannya Nah kalau kita swipe ke kiri ke kanan maksud aku ke kanan ini ada cuaca dan juga ada musik jadi musiknya ini bisa diatur kemudian swipe ke kiri ini ada detak jantung kemudian spo2 kemudian di sini ada tracking tidur dan juga ini ada langkah kaki dan lain-lain Nah kemudian kalau ingin kembali lagi ke semula ke tampilan awal kita tinggal tekan tombol ini nah di ke kembali ke watch face nya kemudian untuk Scroll ke atas di sini ada notifikasi jadi bisa disetting di aplikasi Huawei Huawei kesehatan ya bisa disetting aplikasi apa aja yang bisa muncul notifikasinya di Huawei band 8 ini nah ini juga bisa langsung dibalas tapi balasnya bukan diketik ya tapi ini balas cepat aja misalnya ini udah bisa disetting ya misalnya P atau apa oke gitu oke oke bisa ya bisa terkirim ya kemudian untuk swipe ke bawah di sini ada pengaturan-pengaturan lain-lain ya ada beberapa fitur di sini ada penghitung waktu mundur ya penghitung waktu mundur kemudian di sini ada stopwatch ada stopwatch ya dan di sini ada untuk layar hidup ya ini always on kemudian alarm bisa ditambahkan kemudian di sini ada center ya mantap ada center ya lumayan lah walaupun nggak terang-terang amat center layar aja dan disini ada pengaturan ada pengaturan watch face nah disini bisa diatur ya ada berapa watch face nih 123456789 ada 9 ya tapi bawaannya cuma 8 ya cuma ini yang satu aku download sudah download tadi di aplikasinya di aplikasi si Huawei hot nah kemudian disini ada berdering nanti kalau dipencet ini HP yang terhubung sama ini akan nyala nah akan nyala cuy nah ini nyala ya jadi kalau lupa-lupa nyimpan HP bisa di tracking pakai Huawei band 8 ini dan ini untuk pengaturan kecerahan pengaturan kecerahan ya kemudian disini ada apalagi ini ada mode tidur dan juga ada mode jangan ganggu gitu ya untuk untuk ininya nah kemudian kalau mau ke menunya kalian pencet aja tombol yang ini yang kecil ini pencet nah ini muncul menu-menunya ada menu olahraga kita cek untuk olahraganya ada 100 macam ya olahraga ini nah ini yang basic-basic seperti lari atau jogging atau sepeda berenang itu ada ya semua empat tali ada semua dan lainnya ini bisa-bisa banyak banget ini bisa didetect ya Nah bisa didetect di jadi untuk olahraganya banyak kemudian disini ada rekaman data olahraga kalau udah olahraga itu datanya akan terekam disini kemudian status olahraga denyut jantung SPO2 yang seperti yang tadi ya rekaman data aktivitas tidur stres latihan pernafasan musik pemberitahuan cuaca ya jadi sama aja kayak yang tadi sama aja ini ada ada temukan ponsel center berarti sama aja yang kayak yang yang tadi cuma ini kan bisa lebih cepat gitu bisa lebih cepat kalau kalau yang ini kalau nah min cepet ke fiturnya bisa seperti ini Oke mungkin itu aja ya untuk penjelasan di dalam smartband ini ya terus kemudian aku akan membahas juga untuk dari segi aplikasinya nah Huawei kesehatan nih ini untuk aplikasinya udah terhubung ya dan di sini itu bisa lihat untuk apa namanya untuk baterainya untuk langkah kaki dan lain-lain data intinya data-data yang ada di yang udah di tracking sama si Huawei band 8 ini udah ada di aplikasi lebih lengkap dan ini watch face nya banyak banget ya 10.000 lebih ya kata Huawei itu 10.000 lebih tapi kebanyakan ini berbayar sih berbayar ya ini berbayar tapi bagus-bagus ini ada juga yang gratis ini seperti ini gratis ya Nah gratis ada yang gratis ada yang bayar kalian tinggal coba cari-cari aja sih untuk watch face nya Nah kalau untuk apa lagi nih ada pemantau kesehatan notifikasi ya Nah yang tadi ya ini kalian bisa pilih aplikasi mana yang ingin dimunculkan notifikasinya ada temukan perangkat alarm laporan cuaca pemencah masalah bantuan dan balas cepat Nah ini yang kata aku tadi ya ini bisa di setting ya bisa ditambahin mau kata-kata apa buat balas cepat ya balas cepat bisa bebas ya jadi ya fiturnya lumayan lah dan disini untuk pengaturan perangkat nah ada ya kontrol komputer musik ya ini lumayan lengkap sih untuk fitur-fitur di aplikasinya jadi mungkin itu aja sih untuk video unboxing dan juga beberapa fitur-fitur dari Huawei Band 8 ini ya bagi kalian yang suka dengan review atau unboxing gadget-gadget murah jangan lupa untuk like dan subscribe channel kali ini dan terima kasih telah menonton jumpa lagi di video berikutnya hai 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 hai